Halo semua, balik lagi bersama gue Alain Oke, kita terusin Dragon Rajanya Gue sengaja ini sore-sore Karena biar bisa ngeliatin Gimana suasana sore dan juga malam Di game ini, karena ini waktunya real time Oke, kita langsung aja ya Dan, liat ini Gile men, ini kostumnya Itu kostum-kostumnya Kayaknya kebanyakan itu dapetnya dari story mode ya Karena disini gratis ini Dan ada yang gratis tuh Udah ada dua yang barunya Yang dua yang baru tuh, yang gue pake Dan ini keren banget Nyala-nyala kayak gini ya Oke, kita langsung aja Oke, jadi ini suasana di malam hari Dan ini kebetulan gue juga udah pake kostum Yang bersinar ini Yang menyala ini Dan, ini keren banget beneran Sebelum quest yang sekarang Gue tuh questnya ada di bawah laut ya Dan itu, gue gak tau bisa kesana atau enggak sekarang Tapi kita coba aja Tapi sebelumnya, gue mau ngejelasin dulu fitur-fitur yang ada Jadi disini tuh Dimulai dari sini dulu ya Disini gue udah punya Yang pertama kan motor Emang ini keren ya Tapi yang kedua gue udah punya yang ini Paragliding gitu ya namanya ya Ini paragliding dan Kayak dari kertas kayak gitu Dan ini Si mountnya bisa Bisa ke atas Kalau motor kan gak bisa ya Tapi kalau ini Kita zoom out dulu Ini seriusan Gue bisa ke atas sini Ini beneran ini Dan itu Tinggi banget Ya, ini dia Ini mentok Udah mentok di atasnya dan Oh my god Lihat ini Dan kalau misalnya Kalau misalnya kita Loncat Terus Set Kayak gini Oh Kita biarin aja Nah itu kita Mokat Kita mati itu Yes Gue gak tau Tunggungin experience Atau enggak Tapi ya Kalau misalnya Jatuh dari atas gitu Kita bakal mati ya Cuman Ya gue suka Karena ini bisa terbang Dan ini bisa Ngelewatin air juga Kalau motor kan enggak ya Harus di darat Tapi kalau ini Ini bisa ngelewatin air Oke ini keren Si mountnya ya Terus juga Kalau disini Gue Questnya mentok Dan gue ini baru level 48 Dan questnya itu Main questnya Di level 50 Yang main quest itu Dapat experiencenya besar Jadi gue harus Naikin dulu Dengan menyelesaikan Daily-daily yang ada Daily-daily yang ada Itu bisa dilihat disini Bisa disini Ini kita harus menyelesain Dan kalau ada Tanda warna biru Kecil Biru muda kecil Berarti itu harus party Dan sekarang Gue mau ngeliatin Dungeon party Seperti apa Tapi kayaknya dungeon yang Lainnya Udah gue beresin sih ya Oke Dan sekarang ini dua ini Jadi Kalau misalnya Tulisannya seperti ini Berarti ini auto matching Yap auto matching Oh yang ke sebelah sini Berarti kita ini Nyamperin si NPCnya Tapi Ya kita auto matching dulu aja Oh by the way Gue udah dapet party disini Dan kita follow aja ini Ini tombol kecil Yaitu buat nge follow Si Kaptennya Atau ketua partinya Yap Ini bener ini Mengingatkan gue Kepantasi Star loh Ini si Bentuk bajunya ya Oke Dan gue gak tau ini Dungeon apa Karena gue belum bisa Ngebedain dungeon-dungeonnya Yang Mana aja gitu ya Yang udah gue selesain sih Dungeon Ya paling ya Itu ya ada dungeon yang Emang gampang Kalau misalnya party Ada dungeon yang susah Walaupun si monsternya Level 35 Dan by the way Ini game Full auto Sekali lagi Ini game Full auto Dan kalau gak salah Ini dungeon yang susah deh Si bossnya ya Tapi Walaupun full auto Kalau untuk main questnya Terus juga untuk side questnya Itu Bisa full auto aja Tapi kalau Dungeonnya seperti ini Kalau misalnya kita Ngelawan bossnya Kayaknya ini harus manual deh Ini bahaya soalnya Dan Pas yang kemarin Ini Disini kan ada hati ya Itu hati gue abis Dan ya gue mati Beberapa kali itu Gara-gara Full auto Nah ini emang susah Yap Juga disini ada 2 skill Ada 2 skill Gue zoom Yap Ada 2 skill yang itu Dan itu Bisa Didapetin Berdasarkan level Dan juga Menunya Ntar kita lihat Itu skill-skillnya Tapi Sekarang kita fokus dulu Ke dungeon Oh Bisa dilihat Darah gue berkurang Lumayan ini Kena Tebasan si bossnya ya By the way Ngarah gue Kak itu Si bossnya kayak Ngarah gue deh Oke Dan ini Kalau party Harus bener-bener Compak banget ya Jangan sampai Ada anggota party Yang ketinggalan gitu Soalnya ini tepat-tepatnya Juga misah Jadi kita harus kayak Pake tali kayak gitu Ngetaps yang bersinarnya Dan Yap Si partynya harus Compak disini Dan juga Dungeon-dungeon kayak gini tuh Si tempatnya gak terlalu luas Oke Oh gue dapet celana Oke bagus Celana ungu Tempat-tempatnya gak terlalu luas Tapi Maksudnya itu gak terlalu luas Kita gak Gak bebas Kayak open world Kayak gitu Namanya juga dungeon ya Tapi ya Kalau dilihat sih Si dungeonnya tuh Besar Cuman gak ngeblank gitu ya Gak ngeblank kayak Wuu Kayak open world Dan sampai saat ini Gue belum Ngeliat ke Open world Yang bener-bener open world Kayak di hutan Kayak gitu Belum gitu Gue gak tau ini Jaman apaan Jadi kayak Jaman modern Tapi dicampur dengan Tradisional China Kayak seperti itu Jaman-jaman seperti itu Oke Yah Walaupun ini full auto Tapi kita harus Ngehindarin bener-bener Si skill Bossnya Karena itu sakit banget Ya ini dungeonnya Ini yang sakit Tapi ada juga Dungeon yang lain Itu gampang Jadi tinggal full auto Tinggal di-demin aja Oh darah gue dong Oh my god Oke bagus Gue dapet ampal Gue ini masuk build Tapi build asal itu Otomatis masuk buildnya Oke kita buka lagi Semoga gue dapet Equipment warna ungu Ah ranking B Kenapa ranking B ini Nah ini dungeon yang susah itu kan Oke Dan sekarang kita Ini menarik ya Jadi dungeonnya gak cuman Kita jalan dari satu titik ke titik yang lain Jadi ada kayak gini-gininya segala Yap Pisah-pisah ya di tempatnya Nah Kalau ada sinar kayak gini Ini si anggota part ini Harus ngumpul dulu Harus pada nyampe dulu tempat ini Baru bisa Kebuka Si jalan ini Ini terhalang nih jalannya Ya Baru bisa kebuka si bariernya Karena Bossnya Susah itu Pasti ada yang telat ya Gue gak tau kenapa itu Sering banget terjadi seperti ini Jadi Yang harus kompak Walaupun ini full auto Tapi jangan tinggalin sekarakternya Ini kemungkinannya sih Orang itu DC ya Atau Dia biarin sekarakternya Dan Full auto itu Ah oke Tinggal berempat ya Bisa-bisa mau cut ini Seriusan Oh my god Kayaknya gue dari Rada-rada jauh aja deh Oh Wow Buset Jadi ngengetin gue ke fantasy star Oh my god Ini sakit sekali Sakit sekali Sakit sekali ini What the hell Sakit sekali Gila Si boss ini Apa-apaan Hampir mati Ini wajib banget Ada healer loh disini Satu lagi Dan Kalau gak salah Ini bukan boss terakhirnya Oh Lihat itu Ini kan full auto Tapi kalau kita mencet Salah satu skillnya Atau kita jalan sedikit Atau kita Mukul sekali Si karakternya Yang ngehit Ke si musuhnya Itu bakal ada jeda Beberapa Gak terlalu lama juga sih Beberapa detik lah ya Sampai dia Mukul otomatis lagi Jadi seperti itu Isi DPSnya jadi Berkurang kan Kalau kayak gitu ya Oke A Kenapa gak S ya Ini gagal tadi yang DC Parah banget Ini nyebelin banget Oh Dia kemana itu Dia mau menghentikan Si ininya kah Bisa dihentikan gitu Oh kemana Kayaknya ya Di seriusan dia kemana itu Masih kesini kan Oh Oke Gue gak tau koknak Kayak gimana Tapi Yap Ya Oke Kita lanjut Dan tadi ada Satu Player yang Entah kemana Ke yang sebelah kiri ya Ah oke Sekarang Sepertinya lawan bossnya Yang gue Kemarin Mati ya Tapi walaupun mati Kalau temen kita Ada yang hidup Dan itu beres Kita tetep dapet hadiahnya itu Yap Oke Kita lawan dia Ini ngeri loh Beneran Padahal dia level 35 Loh ini Dan ini kayak di Apa Kayak di dimensi lain Liat ini Ini edan kan Nah mungkin itu ada jeda Satu Setengah detik lah ya Satu Satu detik Sampai satu Setengah detik Oke Gue harus Konsentrasi disini Dan Dan Gue tuh sebenernya ada skill yang Ngebekuin Tapi Wuh Bukat Tapi nanti kita cobalah ya Skill-skill yang baru Ada skill yang gak gue pake disini Oh my god Kita harus loncat kok Kayak gitu ya Itu soalnya Si area nya gitu Gede banget Gak kira-kira segedenya tuh Seperti kita harus Emang harus loncat kok gitu Kok ada skill yang besar Kayak gitu Wow 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 Wah Dia ngapain itu Oh my god Gue mati ya Oke Berkurang si hatinya Yep Ada yang mati juga Sepertinya itu Dan dia kenapa kerantai Dia kenapa kerantai disini Oh Skill salah satu Dari kelasnya tuh Ada yang mirip Suara Iron Man Kayak Kayak gini deh Kayak suara Iron Man Oke Gue mati lagi Tiga lagi si hatinya Sakit sekali Oh Gue langsung mati deh Apa-apaan Coba Tapi Iya kita menang Kita menang Kita menang Oke Gue menang Dan ini di Random Kayaknya gue Dapet celana lagi Dan Jadi itu Contoh dungeonnya Dan kalau hujan disini Itu Kayak apa ya Dia ada efek basahnya lah Kayak mengkilap Mengkilap Kayak gitu Sama di NPCnya Dan NPCnya juga Pake payung Kalau hujan disini Oke Tadi Gue belum ngeliatin Si skillnya kan Jadi ada Kayak skill 3 ini Jadi ini skill yang Kecil-kecil Yang skill yang Ada 2 Itu kecil Gue zoom Oke Jadi Kita disini bisa Naikin ya Atau mungkin Satu skill Dan ini ada Beberapa efek disini Terus juga kita bisa ganti disini Kayak misalnya Yang ungunya Kita bisa ganti yang ini Yap Atau yang Sebelah sininya Yang api Yang gue tadi pake Gue ganti sama yang es Yap Seperti itu Jadi Ya Keganti si ininya juga Ini beda Ini kayak Apa yang ngeluarin Kayak break hole Kayak gitu Dan yang esnya disini Harus ada musuh Kayaknya Dan itu Gue kayak ngebuat lingkaran es Kayak gitu lah Dan ini kita naikin Kayak strength Intelligence Terus juga ada Dex disini Status-statusnya Yang harus kalian Translate sendiri disini Ini juga harus kalian naikin Karena ini naikin skill Apa ya Pasifnya lah ya Dari naikin status Si karakternya Terus juga Kalau untuk kostum Dan juga disini Yang fitur menaik lagi Disini ada gacha Tapi gachanya bukan gacha equipment Tapi gacha seperti ini Jadi ini tuh kayak Misalnya dibilang Kayak summon kita Atau machinery kita Tapi gak Terus Terusan di ini ya Terus terusan di summon Kalau kalian perhatiin Mereka tuh suka keluar Setiap beberapa detik gitu ya Jadi ngeluarin skill Bisa kita Ganti ke yang lain Tapi ya Karena yang dua ini Bintang empat Jadi gue pakai yang itu Dan ini gachanya Gachanya pakai Benda-benda yang Yang tiga per tujuh Kayak gitu Yang kuning-kuning kayak gitu Gue nunggu ini Kalau yang emasnya sampai tujuh Karena itu 30% off ya Tapi kalau yang biasanya Ada disini Yap Seperti ini Tapi ya ini kurang Si tiketnya kurang Dan ini juga Juga tiketnya kurang Jadi ini Ngedapetin kayak Machinery-machinery kayak gitu Mereka punya skill-skill tersendiri Dan status-status tersendiri Itu ya Terus juga ini Bisa dinaikin level juga Pakai potion-potion Yang warna hijau ini Dan ini kayak Duon di bensinya Lihat ini Bedes banget kan Oh iya By the way Kalau di field kayak gini Ini contohnya ya Kita Gue ke map sini Yang Gambar Kayak monitor kayak gitu Kalau kalian mau grinding Disini bisa ini Misalnya grinding Gue pengen di 30% Sampai 39% Levelnya Ya Ya kalian bisa grinding disini Jadi ada monster-monster Yang bisa kalian Kill Oke berarti ini open fieldnya ya Ah Gue baru tau loh sekarang Ada open fieldnya disini Dan kalian bisa grinding Tapi gue disini Pilihnya Mungkin coba yang 50% Sampai 59% Coba ya Dan Oh disini ternyata By the way Ini game bisa PK-PKan Di yang kota Juga itu ada Bisa itu Menge-PK orang Karena gue Perhatikan PK juga Sama Karakter yang Merah Si Warna Si namanya Dan ya Gue bener-bener PK itu Dan ya disini penuh banget Nah mungkin ini open fieldnya berarti ya Tapi gak terlalu kayak ngeblank Kayak traha gede gitu Itu ini Enggak ini Dan ini Oh my god ini penuh sekali Dan ya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa like beri share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye